Tiga tokoh Indonesia meraih anugerah bintang jasa dari pemerintah Jepang pada musim gugur 2023 atas jasa-jasa mereka dalam memperkokoh hubungan kedua negara. Tiga tokoh tersebut adalah mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wilayuda, Menteri Pekerjaan Umum dan Permahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, dan Profesor Universitas Negeri Surabaya Yoyo Suparjo. Tiga tokoh Indonesia meraih anugerah bintang tanda jasa dari pemerintah Jepang pada musim gugur 2023 atas kontribusi mereka dalam memperkokoh hubungan kedua negara. Tokoh-tokoh tersebut adalah mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wilayuda, Menteri Pekerjaan Umum dan Permahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, dan Profesor Universitas Negeri Surabaya Yoyo Suparjo. Hasan Wilayuda dianugerahi bintang tanda jasa, Grand Carden of the Order of the Rising Sun, atas kontribusinya dalam membangun kemitraan strategis dengan Jepang. Sebagai pemimpin otoritas diplomasi Indonesia, saat menjabat Menteri era pemerintahan Megawati Soekarno Putri dan Susilo Pampang Yudhoyono, Hasan dinilai berhasil menyukseskan kunjungan penting dan persahabatan kedua negara. Pemberian penghargaan ini bukan hanya terhadap usaha pribadi, sebab diplomasi seperti orkestra adalah satu kegiatan bersama. Dan penghargaan ini juga berarti penghargaan untuk semua dan setiap pemain dalam diplomasi kita yang sejauh ini oleh pemerintah Jepang sendiri dinilai untuk jadi peningkatan, menilai hubungannya semakin erat untuk kedua negara dan rakyat. Sementara itu, Basuki Hadimulyono mendapatkan bintang jasa The Order of the Rising Sun Gold and Silver Star atas kontribusi bagi peningkatan hubungan Jepang dan Indonesia bidang infrastruktur. Penerima, selain saya, dampak lagi dari Latvia, dari Afrika, dan satunya saya lupa. Tapi yang bisa mengobrol oleh Kaisar dan Indonesia, beliau nyarami saya, nice to meet you, to see you again. Jadi beliau masih ingat. Pak Suki berjasa dalam peningkatan proyek infrastruktur dasar, termasuk jalan dan sungai, serta proyek pengendalian erosi Gunung Perapi, atau yang disebut Sabu, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menjadi masukan bagi proyek serupa di Pulau Sakurajima dan Gunung Unenfugan Dakiya Jepang. Adapun Jojo Suparjo meraih bintang tanda jasa The Order of the Rising Sun Gold Race with Neck Ribbon atas kontribusi bagi peningkatan pertukaran akademik antara Jepang-Indonesia yang menerima penghargaan di Indonesia. Jojo adalah profesor di bidang ahli linguistik bahasa Jepang yang telah mengajar banyak calon guru bahasa Jepang di UNESA. Usai menerima penghargaan, kedua pejabat itu disambut syukuran di Wisma Duta KPRI Tokyo pada Rabu 9 November, yang dilanjutkan dengan doa bersama dan ramah-tama. Pada kesempatan itu juga terjalin pertemuan dengan para pebisnis Jepang melalui Asosiasi Jepang Indonesia untuk menawarkan investasi di Ibu Kota Nusantara. Dari Tokyo, Jepang, Juhita Trisna Rahayu, Kantor Berita Antara, mewartakan.